Hai saya Audrey dari Alaya Pilates. Sekarang ini kita sangat tergantung sama gadget, smartphone, laptop, atau tab. Sehingga sehari-hari posisi kita selalu kebanyakan seperti ini. Karena kita lihat gadget, balas text messages, googling, main game, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, kalau kebiasaan kita setiap hari kebanyakan kayak gitu, lama-lama bisa bikin leher dan pundak kita pegal karena leher kita jatuh atau agak ke depan. Jadi sekarang kita akan melakukan sedikit neck exercise yang bisa dilakukan oleh semua level termasuk yang belum pernah latihan pilates. Kita akan mulai, siapkan handuk kecil yang digulung kayak gini. Dan band atau kamu boleh pakai scarf atau shawl yang agak panjang kalau tidak ada band. Oke, kita langsung mulai dari posisi duduk. Bagaimanapun posisi duduk kamu, pegang tanganmu di kepala, di samping kayak gini. Lalu, bayangkan kamu perlahan-lahan, perlahan-lahan, gently, tarik kepalamu sehingga ubun-ubun kepala itu seperti ditarik memanjang ke arah langit-langit. Ya, lalu biarkan spine atau tulang belakangmu mengikuti sewaktu kepalamu semakin tinggi ke arah langit-langit. Ya, oke. Saya akan duduk sedikit menyamping supaya kamu bisa lihat. Nah, kalau posisi dudukmu awalnya kayak gini ya, taruh tanganmu di kepala, di samping rahang kayak gini. Lalu, perlahan-lahan, sambil nafas. Perlahan-lahan, bayangkan kamu menarik kepala kamu ubun-ubun ke arah langit-langit. Dan biarkan spine kamu mengikuti. Ya, oke. Kamu sudah lebih tegak sekarang. Saya ulangi sekali lagi. Jadi, dari posisi begini, posisi kebanyakan kita, kalau tergantung sama gadget. Lalu, kamu taruh tanganmu di kepala, perlahan-lahan. Kamu tarik, bayangkan kamu seperti menarik kepala ke arah langit-langit. Dan biarkan spine atau tulang punggungmu mengikuti. Ya, kamu akan merasakan tulang punggungmu yang tadinya melengkung. Sekarang dia jadi lurus tegak ke arah langit-langit. There. Oke. Now. Di bawah dagu, taruh tangan kamu. Ya. Lalu. Setelah posisi tulang punggungmu sudah tegak, kepalamu sudah tegak ke arah langit-langit. Di bawah dagu, taruh tanganmu. Jari-jarimu seperti ini. Lalu, bayangkan seperti kamu mendorong kepala, mendongak ke arah langit-langit dengan tangan. Ya. Jangan terlalu dipaksa. Kalau kamu merasakan tekanan di belakang sini, stop sampai situ. Lalu sekarang, bayangkan hanya dagumu yang turun mendorong tangan kembali. Sehingga matamu melihat ke depan lagi. Ya. Ini adalah cara untuk kamu mencoba meluruskan posisi kepalamu dengan spine. Jadi, bukan cuma tegak ke atas, tapi dia inline dengan spine atau tulang punggung kamu. Jadi, inhale, dorong, dan exhale. Pakai dagunya, dorong jari tanganmu ke bawah. Hanya gerakan dari dagu. Seperti dagumu mau mendekati dada. Satu kali lagi ya. Inhale. Inhale. Dorong pakai dagu. Seperti dagumu mau mendekati dada. Sampai kamu menatap ke depan. Oke. Nah, dari sini. Engage abdominals kamu. Jangan dilepas lagi. Rasakan spine kamu tetap tinggi. Lalu, biarkan, jangan ada yang ditarik. Jangan pakai tanganmu untuk menarik kepala. Biarkan saja dia tilt ke arah kanan dan kiri. Saya mulai dari arah kanan. Mulai rasakan connection antara leher dan pundak kamu. Exhale. Inhale. Leher kita adalah bagian dari spine yang paling fleksibel. Dan dia menopang salah satu bagian yang paling berat, yaitu tengkorak kepala. Jadi, biarkan saja kepalamu memberati leher. Jangan ada yang ditarik ke kiri dan ke kanan. Exhale. Fokus. Rasakan connection antara lehermu dengan pundak. And exhale. And inhale. Pundak kanan saya lebih tight. Jadi, waktu saya tilt ke arah kiri, saya merasa ada sedikit tarikan di sebelah sini. Sebelah kanan. Ya, feel it. Rasakan connection-nya dengan pundak. And inhale. Dua kali lagi setiap sisi. Exhale. Inhale. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Oke, sekarang kita akan menoleh. Inhale. Saya mulai dari ke kanan. Rasakan lagi connection antara leher dan pundak kamu. And exhale. And inhale. And exhale. Inhale. Inhale. Karena pundak kanan saya lebih tight. Saya juga merasakan ada sedikit tarikan waktu saya menoleh ke kiri. And exhale. And then, inhale. Jangan ada yang ditarik. Perlahan-lahan. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. And inhale. Karena leher dan pundak saling berhubungan dan sangat dekat. Jadi sekarang kita akan menggerakkan pundak kita. Inhale. Hitung dua kali. Naik. Satu. Dua. Lalu turun perlahan-lahan. Exhale. Lima hitungan. Dua kali naik pundaknya. Inhale. Exhale. Lima hitungan. Dua kali naik. Inhale. Inhale. Waktu kamu turun, hanya pundaknya. Jangan turun bersamaan dengan spine. Tidak seperti ini. Spine kamu tetap tegak ke arah langit-langit. Hanya pundaknya yang naik turun. Inhale. Dua hitungan. Exhale. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Inhale. Exhale. Satu kali lagi. Inhale. Exhale. Oke. Sekarang kita reverse. Naik lima hitungan. Turun dua hitungan. Inhale. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Exhale. Dua hitungan. Inhale. Exhale. Inhale. Dua hitungan. Lima hitungan. Exhale. Satu. Dua. Dua kali lagi. Inhale. Exhale. Satu. Dua. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Taruh kedua tanganmu di atas lutut. Sekarang. Kepala mengikuti gerakan dada. Jadi, jangan menoleh hanya kepala. Dia tetap inline dengan dadamu. Ya. Inhale. Tangan kiri seperti mendorong ke depan. Tangan kanan menarik ke belakang. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Gantian. Tangan kanan mendorong ke depan. Tangan kiri menarik ke belakang. Usahakan kepalamu tetap inline dengan spine. Leher tetap inline dengan spine. Inhale. Inhale. And exhale. Kamu hanya berputar sejauh dadamu. Sejauh spine kamu bisa berputar. Inhale. Pundaknya tetap jauh dari telinga. Exhale. Inhale. Saya berputar ke arah kiri. Tangan kiri saya ke belakang. Tangan kanan saya ke depan. Spine tetap tegak ke arah langit-langit. And then exhale. Last one. Inhale. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Oke. Sekarang kita akan belajar neck flexion. Saya akan duduk diagonal. Supaya kamu bisa lihat. Satu tangan di atas lutut. Satu tangan. Pegang di belakang kepala. Kira-kira sedikit di atas tengkuk. Lalu tarik nafas. Dari posisi tegak. Bayangkan seperti kamu nyender di atas tanganmu. Kepalamu seperti istirahat di atas telapak tangan. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Sekarang seperti kamu mendorong kepalamu. Terus memanjang ke arah depan. Dan kamu menunduk. Dagu ke arah depan. Dada tapi tetap ada jarak di antaranya. Kamu akan merasakan flexion dari leher dan dari upper back. And then inhale. Sekarang gantian seperti kepalamu yang mendorong balik tangan kamu. Kembali ke posisi tegang. Dan exhale. Bayangkan seperti kamu mendorong kepala. Memanjang, memanjang, memanjang. Ubun-ubun kamu ke arah depan. Dagu. Mendekati dada tapi masih ada jarak. Tidak menempel, tidak jatuh seperti ini. Ya. And then inhale. Bayangkan seperti kepalamu yang mendorong tangan kembali ke posisi tegak. And then exhale. Abdominal saya tetap aktif. Biarkan spine, upper back kamu mengikuti gerakan kepala. Inhale. Inhale. Kepala yang mendorong tangan kembali ke posisi tegak. Satu kali terakhir. Exhale. And inhale. Oke. Sekarang. Ambil handuk kecilmu. Letakkan di atas matras. Berbaring menyamping. Kepalamu di atas handuk. Kakinya 90 derajat. Kneesnya di depan. Tekuk sedikit. Angkelmu bawah sedikit tumitnya. Ke arah bokong. Kedua tangan lurus di depan. Oke. Now. Inhale. Buka. Tanganmu slide. Seperti ini. Mata mengikuti tangan. Buka ke belakang. And exhale. Tutup lagi. Oke. Inhale. Mata mengikuti tangan. Usahakan kedua lutut tetap bersebelahan. Menempel. Exhale. Jadi kamu berputar dari dada. Inhale. Dari pinggang ke dada. Open. Exhale. Tiga kali lagi. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Oke. Sekarang saya akan berbalik membelakangi kamera. Jadi kamu bisa lihat dari sisi belakang. Oke. Oops. Ya. Oke. Inhale. Jangan lupa. Kedua lututmu menempel satu sama lain. 90 derajat di depan. Exhale. Tutup lagi. And then inhale. Mata mengikuti tangan. Putar dari pinggang. And exhale. Inhale. Tiga kali lagi. Inhale. Exhale. Dua kali terakhir. Inhale. Buka dadamu. And exhale. Close. Tutup lagi. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Oke. Sekarang. Lie on your belly. Dahimu ada di atas handuk kecil. Lehermu lurus. Inline dengan spine kamu. Ya. Jadi memang kepalamu sedikit terangkat. Supaya lehermu inline dengan spine. Kakinya lurus. Point. Jari kakinya. Tangan di belakang. Palm facing in. Lapak tanganmu mengarah ke dalam. Tangan di samping hip. Inhale. Hanya angkat tanganmu. Lebih tinggi dari hips. And exhale. And exhale. And exhale. Usahakan triceps kamu tetap dekat dengan armpit. Inhale. And exhale. Tetap jauhkan pundakmu dari telinga. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Down. Kembali ke posisi semula. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Tukuk kedua tangan. Taruh di atas mat. Posisi telapak tangan saya kira-kira ada di samping. Pipi saya. Jari-jari saya ada di samping telinga. Now. Kita akan mengangkat kepala. Dan chest. Inhale. Tetap pertahankan leher. Kepala di posisi yang sama. Naik dari upper back. And then exhale. Turun lagi. Inhale. Naik dari upper back. And exhale. Inhale. Bukan kamu mendongak lalu naik. Tapi. Dimulai dari dahimu di atas handuk kecil. Inhale. Dagu kamu tetap mengarah ke dada. Naik dari upper back. And then exhale. Tiga kali lagi. Inhale. And exhale. Dua kali terakhir. Inhale. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. Okay. Now. Ambil bend. Atau scarf kamu. Kneeling. Ya. Kneeling position. Engage abdominusmu. Tarik sedikit tailbone-nya. Sekali lagi. Bayangkan seperti kamu menarik kepala ke arah tinggi ke arah langit-langit. Lihat ke atas. Lalu bayangkan kamu mendorong tanganmu turun dengan dagumu. Jadi dagu ke arah dada tapi tidak menempel. Bawa terakhirnya ke atas. Atau scarfmu bawa ke atas. Saya akan tarik sedikit. Lalu buka pundak kamu sedikit lebih lebar. Pertahankan posisi lehermu inline dengan spine. And then exhale. Rasakan shoulder blades kamu atau scapula kamu bergerak. Inhale. And exhale. Kalau rasanya terlalu berat. Kamu boleh lebarkan lagi pegangannya. Inhale. Tetap kepalamu inline dengan spine. And exhale. Arm pit menghadap ke depan. Inhale. 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 And exhale. And exhale. And inhale. Pertahankan posisi leher kamu inline dengan spine. And exhale. Arm pit tetap menghadap ke depan. Dua kali lagi. Inhale. Inhale. Satu kali terakhir. Inhale. Ketika mendorong membawa tanganmu sedikit ke belakang. Jangan majukan kepalanya. Kepala tetap inline dengan spine. Leher inline dengan spine. Tinggi ke arah langit-langit. Exhale. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.